Hai teman-teman selamat datang di YouTube channel saya bersama Imas Pua disini kayak aku aku disini udah sampai di park cua cukang park ya aku mau ketemu sama temen saya jogging setelah sekalian ngobrol disini rame banget banyak orang jogging ya sekarang jam 745 Hai Dewi good morning rame disini rame kadang yang lebih rame di Yuti itu enak banyak orang disini paling adalah 20-15 orang kamu pun pergi juga selalu sehat ini rahasianya kalau dia nggak kerja baru dia full kamu free nya free sekali dirimu kerja tapi masih boleh janji kerja rumah selesai kamu boleh pergi gitu ya mantap sedapnya ya Allah lebih bebas ya Iya pada orang sini ya itu bener sekali dirimu kerja tetap kerja tanggung jawab itu harus iyalah kita bisa bagikan waktu ya lah bener-bener kemarin cuman ada lebihan ini aja bukan yang aku bikin pes itu kan ada orang yang minta baru ha 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 ini enggak terlalu manis kemarin temen aku juga bikin ke ah enggak pakai mula ini apa-apa kalau di pengawan apa ya aku jarang beli di pengawan sih ini wangi kita mau lihat ini apa sih exercise kita marah nggak kita ambil ya ini kan di pabrik ya mana dia mau marah ya tapi enggak banyak orang tuh disini tuh ada ada ini ada ada sekumpulan nyonya-nyonya atau orang tua-tua disini ya bukan nyonya-nyonya lah ya Pak Dewi so free ya Allah kamu kok bahagia banget sih Mbak Dewi bahagia enggak dong masa nggak hidup itu harus jadi kemati loh kita langsung ngobrol aja yuk oke oke teman-teman jadi ini aku ketemu sama Mbak Dewi Mbak Dewi asal mana Mbak aku banjar-banjar negara banjar negara nah Mbak Dewi ini asal banjar negara dan sudah bekerja di sini selama berapa tahun Mbak Dewi tuh udah lah kerja selama 25 tahun dan bestnya majikannya tuh udah nganggap nganggap keluarga ya Mbak ya Iya 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 tuh udah nganggap seperti keluarga sampai bebas banget ya jam 9 jam 8 dia pun boleh keluar any time boleh keluar yang penting kita tahu tanggung jawab kita melakukan aktivitas kita apa pekerjaan kita you know it's most important itu adalah kita harus apa selesaikan apa yang menjadi tanggung jawab kita lagi kita jangan mengabaikan kebaikan orang kamu tahu enggak kan ah betul-betul-betul jadi sangking ramanya sudah seperti keluarga bebas terutama yang paling penting harus pekerjaan harus diselesaikan ya ya ini tambah keluar Wow bes 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 jadi jaga anak masih waktu masih bayi sampai bujang ya waktu gue datang biar ya waktu aku teka jawab apa Indonesia coba boleh campur lah ya campur-campur boleh ini saya nih saya nih saya nih saya nih ayo misalnya bukhal ini saya jangan coba ban oke nah dia itu udah lihai banget ya Pak bahasa mandarinya pokoknya lep kalah dengan saya suami saya Cina tapi saya yang simple dulu aja boleh lepa lepas because kalau nggak mau ngajarin dia..., out lah Itu lah. Tapi dia juga sangat baik. Aku tak tahu dia bilang apa. Kau semua dia tak faham. Kamu juga sangat baik. Kamu sangat baik. Kamu tidak perlu membantu. Saya tidak perlu membantu. Ya. Ya. Tidak. 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 20 juta. Tidak, saya tadi sambung ya. 25 tahun. Waktu aku masih datang. Dulu anakku masih 1 tahun setengah. Sekarang yang pertama dia sudah menikah. Yang kedua udah kerja. Alhamdulillah pun. Dalam pengawasan saya. Penjagaan saya. Dia jadi orang sukses. Tidak dapat beli rumah sendiri. Itu adalah kebahagiaan untuk diri saya. ya karena saya menjaga mereka-mereka boleh sukses-sukses itu yang paling dibanggakan ya banggakan untuk diri saya lah saya aku selalu ngasih motivasi untuk anakku sendiri no matter apapun yang terjadi aku selalu bilang sama anak aku satu hari aku menginginkan aku dulu jaga anak Lady Boss masih kecil dia orang sukses sampai sarjana dan aku juga selalu ngasih motivasi ke anak aku suatu hari mudah-mudahan anak aku pun bisa seperti mereka bagus sukses ya amin sekarang kamu di kampung umur berapa mbak 15 tahun 15 tahun udah kelas tiga ya kelas tiga sekarang pokoknya doanya terbaiklah buat anaknya mbak Dewi ya semuanya para mbak-mbak yang disini kerja disini kerja yang baik-baik kuncinya adalah kejujuran amanah itu adalah yang paling penting kalau kita menuju sukses jangan malas-malas walaupun apapun pekerjaan kita yang penting halal semangat semangat ya halal semangat ya itu yang terpenting ya untuk para perjuang devisa devisa semoga mbak-mbak semua sukses amin di negara kita to make our Indonesia proud yeay oke 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 mbak kalau aku sebelah sini pindah aku pindah tempat ya oke ini ada pesan gak untuk seluruh oke mbak Dewi mewakili seluruh mbak-mbak TKW yang ada di Singapura pesan untuk seluruh orang Indonesia apa mbak keluarga yang ditinggalkan anak suami yang lagi di Indonesia pesan untuk mereka apa mbak Mbak Dewi itu mewakili semua TKW yang ada di sini mbak TKW yang disini pesan saya ya harus sabar eh berjuang di negara orang dan aku yakin mereka juga pasti kangen sama family seperti apa aku juga kangen dengan keluarga dengan anak dengan dengan family di semualah betul tapi apapun kita disini harus semangat bekerja untuk menggapai cita-cita kita yes pokoknya yang paling penting sayo untuk para depan saya yang ada di Singapura sayo sayo Oke jadi kalau mereka kan ada keluarga di Indonesia jadi untuk memperkuatkan istilahnya di keluarga yang lagi ada di Indonesia biar mereka tuh enggak khawatir Oh anak saya disini anak saya di Singapura kerja jadi pesan untuk keluarga yang di Indonesia seperti apa orangtua yang ada di Indonesia enggak usah khawatir di sini itu di Singapura itu banyak banget ada dari Jawa Tengah pokoknya itu komunitas ya benar di sini itu banyak daripada berbangsa ada Sunda ada pokoknya banyak lah ya yang disini yang jelasnya enggak usah khawatir kita di sini sangat-sangat terjamin ya kalau untuk keselamatan untuk pergaulan lagi saya juga sering lihat ya ini untuk ibu-ibu yang ada di Indonesia ya jangan khawatir karena kalau mbak-mbak di sini tuh bakal ketemu dengan banyak atau rame orang sesama mbak-mbak TKW ya mereka tuh kalau misalnya kita ke pasar meskip ketemu ke supermarket juga bakal ketemu Yes ya so jangan khawatir mereka pasti di sini bisa menyesuaikan diri Iya ya Oke jadi oke lepas nih kita mau lanjut bagi ini breakfast sarapan lepas breakfast ngisi bensin baru kita ngundi dia tuh bebas banget ya Jadi mereka tuh boleh ke sarapan dengan temen-temen kayak saya dengan teman-teman yang lain dia terlalu bahagia di sini jadi dia nggak mau pulang happy working in Singapore yes Yee Singapura bagus of course baru ada yang bilang Singapura kejam enggak tergantung sih ya tapi kita yang ada di Singapura no kita semua merasakan semua Singapura bagus ya aman bagi aku sih paling aman disinilah ya haduh dimana-mana tempat aku itu lebih suka disini ah nih Mbak Mbak Dewi depan ke Hongkong nggak betah ya di sini is the best mana lagi mbak Singapura itu paling bagus bagi aku apa kalau ada papa dari keluarga maksudnya mau pulang cus nahi Batam tuh jadi Singapura ke Batam itu cuma satu jam ya kalau nampak Ferry itu lagi murah meriah 200.000 sampai udah sampai Indonesia Singapura Batam Singapura Batam kalau di Hongkong terlalu jauh juga iya Hongkong jauh-jauh Singapura naik pesawat kali cuma satu jam 45 kalau apa-apa kan Eli bisa pulang ya lebih dengan Easy Fomi pun masih paling enak untuk diri saya ya ya saya selanjutnya setahun dua kali ke setahun tiga kali pulang guys what berapa setahun biasanya kalau enggak ada konfix tahu dua kali sih yang seringnya what nih Mbak Dewi kerja di sini jadi setahun bisa pulang pulang dua kali guys paling banyak berapa kali mbak setahun tiga lah wah sih setahun pulang tiga kali waduh hahaha tapi hadopetnya bocor guys iyalah lagi kamu beli tiga sendiri ya ya of course yang minta kecuali kalau kalau apa habis kontrak baru ah tuh bahwa habis kontrak mesti bos yang panggang panggung ya yang penting yaitulah kerja satu pegang ke jujuran amanah ya itu yang paling penting gitu ya Allah bener-bener eh aku pindah sini ya tanganku inilah hahaha keju hahaha keju ngerti kejualan kejualan plastik guys nih dia dia juga suka bikin kue tat dia ini wangi kue tatnya itu wangi dia pakai aku rasa tadi pas makan ada bau wangi because butter butternya itu yang eh itu very important sekali kalau butternya pakai yang bagus mesti kualitasnya juga rasanya juga beda bagus oke jadi aku tuh mau ke shopping mall udah buka pagi Oh aku mau sarapan sama mbak Dewi ke shopping mall nih lihat mbak Dewi itu bebas banget ya yang penting pekerjaannya lah lancar nanti aja lah mbak next ya kita pergi nanti disana tuh shopping mall nyeberang nanti aku mau buat konten masak ya 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 lain kali aku mau undang ya subscribe ya hahaha undang mbak Dewi masak rumah saya ngomong sendiri di alam sendiri bebek nggak silam hahaha hahaha tapi pasti boleh lambat kamu kan udah disini 25 tahun nih pasti udah apa masak mesti udah jago jago masak itu hari kau masak rendang sempur sedap mah nah kapan tepatnya si itu si Tiaz aduh ya 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 ini baru buka loh Oh jadi kita mau makan apa mbak sarapannya yang taufu kita mau maaf sarapan yang taufu jadi yang taufu di disini kita harus milih apa aja makanan yang kamu mau ya dan kita suka gitu maksudnya togu di sirapnya jejeri yang menjadi muka jadi kanuce niet jangan lupa tadi ini jadi takut ya? hahaha berkuansi ya, taking video apa ini? apa ini? apa ini? oh, kan itu ada peti peti oh, ini ada peti oh, berkuansi ya dia boleh pakai entisika diskon, tapi bukan kartu yang ini yang putih Oke, sisih ya. Sisih ya. Aku minta makan kecil aja. Itu tuh, Shay. Mana? Oh. Yang ketiga, Pak. Kita lakukan sendiri. Yalah, no worries. Kenapa, Kak? Kenapa aku makannya sedikit? Badanmu kan... Aku mau diet. Oh, diet. Udah sleep? Belum lah. Udah sleep? Jangan diet. Mau diet ini. Pantesan olahraga terus ya. Kalau boleh, nutunin 3 kg atau gimana. Sekarang berapa kilo, Mbak? Saya 65. Aku dulu pernah 60. Aku tahu juga. Makanya sekarang udah 50. Sempat 50, sekarang naik lagi. 54. Dulu racin leh lo ke gym kan? Sekarang aku malas lah. Bikas covid. Bikas covid, aku tak pernah pakai gym, exercise. No, stop. Oke. Apa yang aku nak? Gambling? Ini nih, aku suka. Ternyata pahit ya. Oke, ya? Ini. Sudai ternyata pahit. Siutai kurang manis. Aku selalu kalau beli yang itu tuh. Apa? Katai. Katai manis. Katai manis. Katai manis. Makanya itu. Ternyata pokok orangnya. Ramah ya? Enggak sombong ya? Oh, pertama kali aku melihatmu, Waiwai nih, sombong leh. Wow. Saya ngeri. Aku mau makan sesuatu. Ayo. Dan hap hap leh. Kalau dia sombong, aku gak mau dia. Iya lah, Mbak. Family leh. Tapi kamu juga laki leh. Kamu ada dia leh. Dia juga sangat baik leh. Siii. Siii. Ini ternyata kot di Singapur. Baikor. 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 Ya. Maksudnya, dia juga tak pernah laki. Cincang. 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 Maksudnya, orang yang sangat mengerti. Siii. Kalau kita hidup di Singapur, kita harus tahu lah. Sebabnya, aku selalu beritahu. Kamu lelaki untuk mempunyai suami. Kamu tahu. Kamu berikan rumah dan segal. Kan? Pandanya si Dewi. Kamu ser singapur lagi. Kamu ser singapur lagi. Kamu sesu pula lagi. Kan. Oh, ter STE演ar. Masak sepulkan lagi, apapun. Terakini. Apa CC yesapur lagi? Jadi itu sama yang cannot有 musik lagi. Galu betul. Apapun tadi memang biasa. Ang biasa bahuk patah ya. Apapun tadi tidak tak tinggal. Dekudah. Health ini semua lah. Saya menjadi benefit bila box si ha ponส. Saya makan pereanya.. saya akan makan dulu ini adalah minyak ini adalah minyak ini adalah minyak minyak makan dulu saya akan makan saya bilang kamu suka makan cabai orang Indonesia kalau makan pasti ada cabai atau sambal kalau tidak itu Lydia tidak bergoyang Lydia tidak bergoyang tidak bergoyang tidak bergoyang dia ini kalau habis makan orang lelah ini mungkin dia taruh Ajinomoto biasa kalau banyak Ajinomoto lepas makan kita mau minum-minum benar ini cabainya aku biasanya suka makan yang intinya gak ada banyak su aku rasa kalau kamu bikin konten masak masak Okok masak 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 cabainya yang ada itu ada ke pasar dia takut coba karena dia kan mungkin mau ke pasar dan dia ketemu temen ngobrol nanti kalau kalau jumpa nanti kita paham-paham mereka kan kerja bukan yang kayak libur dia bebas takutnya nanti dia masuk ini juga habis kan pasien juga nanti dikemarah kalau kamu konten masak ditambahin aku rasa masak ya kalau masaknya sama orang itu boleh kalau masak sama aku boleh itu boleh kalau masak sama kamu teman-teman jadi aku sudah selesai makan sudah sarapan habis ya kenyang gak mbak kenyang alhamdulillah alhamdulillah ya aku tahu jatuh naik sendiri anak jiklongan anak jiklongan kok tiba anak jiklongan tiba oke jadi kita sekarang mau pulang ya aku udah coba coba sini dulu lah oke mbak dewe makasih ya mbak sama-sama ini mbak dewe nya sudah mau saya muli muli setat muli sudah kenyang tinggal nguli tinggal nguli kemas rumah kerjanya apa aja sih mbak ya sama lah sama aja kan sama kayak di rumah di kampung sama ya oke oke ya bye-bye terima kasih mbak terima kasih mbak terima kasih kopinya bye-bye see you again bye-bye oke oke teman-teman kita sudah sudah selesai sudah makan kenyang mbak dewe juga udah pulang dia mau biasa ngekerja waktunya kerja ya hmm tapi dia bebas banget ya ada gak sih teman-teman yang sebebas dia kalau kalian kayak mbak dewe free coba kalian komen jadi ini mungkin sesuatu yang lain ya daripada dengan bambak yang lain jadi teman-teman yang di Indonesia tetap semangat walaupun Corona susah masuk ke Singapura kalau sudah rezeki gak bakal kemana oke deh bye-bye bye 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 Terima kasih.